Intro Elita dan Ega pacarnya ya Kalian duduk berdua disini untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya Apakah pertanyaan saya ini merupakan sebuah fitnah? Fitnah atau? Fitnah Ega fitnah atau fakta? Kalau kamu pas kemarin jadi produser film itu menggelontorkan dana yang luar biasa banyak Karena kamu gak tanggung-tanggung menggandeng PH dan sutradara dari Hollywood dan Hongkong dalam produksinya Fitnah atau fakta? 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 Itu tahun berapa sih? 2014 Sekarang ada film yang dibikin lagi? Belum, karena udah mau gak terlalu serius disini Gak terlalu serius, gak terlalu suka ternyata Coba-coba Sekarang lagi pengen nyoba apa? Lagi nyoba yang menantang aja Oke, aku menantang, aku akan mendengarkan masing-masing Elina fitnah atau fakta? Bahwa kamu itu awalnya suka ngerasa canggung banget Kalau lagi berduaan itu tiba-tiba ada yang nemenin Ke kiri-kanan, fitnah atau fakta? Fitnah Oh fitnah, gak apa-apa? Senang aja kalau ada yang Kalau aku sih fine-fine aja orang Kalau ada maspor gitu kamu gak apa-apa ya? Gak apa-apa Hei, Ega, Ega kamu lihat depan aja Ega Jangan liatin Elina, ntar Elina gak hilang kok Fitnah atau fakta Ega? Bahwa kamu itu pernah gemuk banget Dan diet untuk Supaya cewek-cewek itu pada mau deketin kamu Fitnah atau fakta? Ini dulu Ega, ini kamu kayak gini dulu Ada fakta, ada fitnah Oh ada fakta, ada fitnah Faktanya emang bener diet Kalau fitnanya bukan gara-gara supaya cewek mau Nah, jadi supaya apa dong kamu diet? Supaya sehat aja Oh supaya sehat Emang waktu gemuk kamu pernah sakit-sakitan? Enggak sih Pastinya biar terlihat lebih prima Oh prima Prima Itu umur berapa Ega waktu itu? Itu berapa? SMA, SMP? SMP kelas D Oh SMP kan masih masa pertumbuhan ya kan? Fitnah atau fakta Elina? Bahwa kamu katanya siap nikah muda sama Ega Wah Kalau aku jadi Elina Eh, kalau aku jadi Elina Aku mah siap-siap aja ya Gimana ya? Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Sebenernya Fitnah atau fakta? Fakta 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 Oke Tapi gak sekarang-sekarang juga Oke Ega, fitnah atau fakta Bahwa dulu pernah ada cewek yang deketin kamu Hanya semata-mata Karena kamu itu royal ke dia Makanya dia deketin kamu Eh, maka ditanya-tanya Kamu ditinggal Bagaimana itu fitnah atau fakta? Fakta 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 ya Ada fitnanya juga sih Karena kan ikhlas-ikhlas aja Kamu ikhlas-ikhlas Kamu orangnya ikhlas ya Eh, kamu deketin dia bukan karena dia royal kan? Enggak 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 Kan aku emang dari hati beneran Eh, Ega Kalau aku sih aku deketin kamu Karena kamu royal sih emang Itu Eh, Lina Fitnah atau fakta Kalau Ega itu orangnya posesif Apalagi kemantan kamu Ataupun lawan jenis Fitnah Fakta Eh, karena ya sebenernya Dia kayak gitu juga emang karena aku ya juga agak posesif gitu loh Kamu posesif juga Sebenernya bukan posesif sih Kan kalau pacaran wajar dong Kita mau tau dia dimana sama siapa Seandainya 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 Setelah habis acara ini nih Terkuat kan sedikit demi sedikit tentang Ega Eh, ada temen kamu Hai Ega, apa-apa? Ada temen deket kamu yang Wah, mepet kenceng Kaya gak apa-apa Maksudnya Maksudnya Mepetnya Mepet Mepet Untuk gimana Gimana nih Temen kamu cewek Nah Nah, kalau misalkan buat temenan Tapi aku juga sering kok kayak gitu Maksudnya aku jalan bareng temen aku bertiga Gitu kan Gak apa-apa Ya, gak apa-apa Bener, gak apa-apa Gak apa-apa Kalau aku sih Selagi Masih Apa Masih wajar gitu ya Mereka bertemannya Eh, mana tahu Mana tahu wajar atau enggak Ya, mana tahu Ada Tapi aku kasih tahu Karena Ega tuh orangnya gini Kalau misalkan Dia ngapa-ngapain Pasti dia juga bilang Sama aku Gitu Ega Seberapa serius kamu sama Elina Satu sampai sepuluh Sepuluh itu serius banget Satu tuh A Gitu Lima tuh ya oke Penjajakan aja Tujuh Lapan sengah Lapan sengah Lapan sengah Wah Oke, baiklah Sengah Sekarang Ega Apalin ya Aku Kak Ros ya Kita berteman ya sekarang Kalau ada apa-apa Tolong diundang Sembuk tangan Buang Ega Dari Terima kasih Terima kasih Abis ini kita mau datangin Satu juga cowok ganteng Yang lagi rame Di perbicaraan viral ya Boleh Ibunya juga cantik Maka anaknya juga ganteng Siap akan dia Ketua profilnya Berikut ini Ira Wibowo Artis blasteran Jerman dan Jawa Kelahiran Berlin 20 Desember 1967 Ini mengalami karir Kartesanya Lewat film Tencuri Cinta Di tahun 1989 Kemudian sempat menjadi presenter Dan pernah bekerja Sebagai humas Dari pernikahannya Dengan katon Bagaskara Pada 28 Oktober 1996 Ira dikaruniai Dua anak laki-laki Yaitu Andika Radian Bagaskara Yang berusia 21 tahun Dan Mario Arya Bagaskara Yang berusia 17 tahun Radian yang gemar Mengendari Vespa ini Kini mengikuti jejak Orang tuanya Di dunia hiburan Sebagai seorang DJ Seperti apakah Kedekatan Ira dengan Radian Apakah tanggapan Ira Ketika anaknya terjun Ke dunia hiburan Saksikan kisah selengkapnya Hanya dirumpi No secret Ini sekarang Ira yang bawa Dan anaknya Radian Ya Ini pun punya pacar belum sih? Udah Udah Nggak aku aja Nggak aku aja Nggak aku aja Daripada dikorek-korek Oke baik Ini ada ratifikasi artikel Buat kamu nih Bunyinya adalah Seperti ini Punya artikelnya adalah Punya anak bujang tampan Ira yang bawa Ditantang dulu-duluan nikah Katanya Oh ini Ini asil wawancara kamu Waktu kesini Di luar Ganti kumpengan dulu Ganti nama Waktu kamu Wawancara di luar Ditanya wartawan Sekalian mau bercanda Ya dulu-duluan lah Sama mama gitu Emang gitu Emang aslinya Itu bercanda atau beneran sih? Bercanda Oh bercanda ya Terserah mama sampai kapan dulu Tunggu ini Terserah mama kapan Oh terserah mama kapan Santai Santai Kalau kamu Kamu masih budak sih Masih lama sih Tapi bayangannya Tiga puluhan Dua puluhan Tiga puluhan Dua lapanan Dua lapanan Tiga puluhan aja Tiga puluhan Temenin mamanya posisi Temenin mamanya dulu Temenin anak cowok Nanti-nanti aja sampai Benar-benar Ini adalah gini Radia Bagaskara Cowok kalem ganteng Anak di Wowo Ini yang Apa sih Artikel yang mana nih Yang suka nge-DJ ya Kamu kan terjun ke dunia hiburan Tapi yang dipilih DJ Kenapa gak boleh nge-DJ di TV sih Bu? Berani bayar gak? Aduh Kan cuma seklumit kan Kenapa ada ini apa? Enggak Aku dia malu aja Kenapa malu? Enggak sih gak malu Cuman ya DJ kan di tempat Barang banyak orang Oh yang ada orang joget-joget Itu alay-alayku siap Betul-betul Siap Betul-betul Terus kan Tapi kan Panggilnya apa sih Deddy Ayah Siapa? Papa 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 itu kan musisi Mama artis Apa aja semua dia bisa gitu ya Kenapa kamu pilihnya DJ Gak pengen musik atau Emang dari kecil Lebih suka ke arah musik aja sih Dari dulu emang Tapi bukan musisi Bukan musisi yang bikin lagu Atau nyanyi Bikin juga Cuman aku lebih ke arah Electronic music gitu Dibandingkan Nge-band gitu Lebih gak lah Oh beda Ini aja ya Beda aliran aja ya Terus-terus-terus Ya lanjut-lanjut Emang pernah gak? Tapi kamu pernah sih diajak shooting sama Mama? Pernah Dia sih udah berapa kali diajakin gitu Maksudnya Entah lagi jalan sama aku Ada apa Produser Atau ajak dong arah dia gitu Atau bahkan dia lagi jalan sendirian Di Blok M Plaza Gak bisa tiba-tiba Eh kamu mau main sinetron gak gitu Tanpa tau dia siapa Cuman Kamu gak mau ya Kenapa sih kamu gak mau? Emang gak aku aja sih Disitu bukan aku aja Bukannya gini Eh gak gizi gitu ya Katanya capek nunggu-nunggunya Iya nunggu shooting kan gitu Oh Mama gitu ya Oke Mama gitu Oke Sekarang kita menuju ke Kalau aku yang nanya kan kurang seru ya Biarlah mereka berdua saling bertanya Bagaimana Setuju ya Oke kita menuju ke kursi pertanyaan Ibu dan anaknya Silahkan berdua saling bertanya Silahkan berdua saling bertanya Silahkan dipilih apa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Salah satu silahkan Oh Radia dulu Oke pertanyaannya silahkan Kalau aku mau berhenti kuliah dan fokus karir dengan DJ Mama akan kasih izin gak? Iya Enggak Udah pernah ditanyain Oh udah pernah terbesit ide seperti itu? Iya 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 Emang kuliahnya berapa lama lagi sih? Tinggal setahun lagi sih Oh tinggal setahun? Iya Enggak janganlah gitu Maksudnya aku izinin dia mau berkarya Mau apa Mau main DJ Tapi sekolahnya juga tetap jalan dulu Oke cepetan deh Iya Jadi kalau lama-lama kayak aku udah 7 tahun gak lulus-lulus ya Silahkan ikuti ya pertanyaannya berikut Oke Kamu akan malu kalau mama ngapain? Mama sering malu-maluin Yang membuat kamu Mama tuh kayaknya Aduh mama malu-maluin tuh biasanya kalau mama lagi ngapain? Kentut sih Kenapa nih anaknya kentutnya? Hahaha Kan kadang-kadang kalau anak laki suka gitu ya mamanya Hei Radia gitu malu atau malu Gak pernah malu-maluin sih Gak pernah malu-maluin Justru dia yang bikin malu mamanya Kenapa? Jadi misalnya aku lagi Aku kan kadang suka cuek gitu ya Misalnya di rumah ngapain Atau di mobil joget-joget gitu Nanti yang ada sama dia di instagram-in Atau aku lagi jelek juga nanti di snapchat ke temennya Itu malah dia yang bikin malu Kamu yang bikin malu ya Iya Hei tolong dicek ya Same chat ya Radia Kita lihat nanti Ini Radia bawa lagi jelek yg apa sih Ada, pasti ada. Untung-untung cuma bertahan sehari, kan? Berikutnya, Radia. Mama paling marah kalau aku. Hah? Mama paling marah? Ya itu. Kirim-kirim aku lagi jelek tuh, kayak gitu tuh. Kak Radia minta ma kirimin foto dong yang begini, 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 gitu. Terus aku tuh iseng. Itu lagi syuting, lagi jadi orang gila. Aku iseng, kalau ini mau nggak, gitu. Ya udah dong, buat dia doang, kan? Ternyata diposting. Di posting di Instagramnya kan gila dia. Tunggu-tunggu, aku tanya sebenarnya sama Radia. Enggak, jujur ya, motivasi kamu apa sih? Biar mama nggak ada yang naksir atau gimana nih sebenarnya? Lucu aja, lucu aja. Jadi pengen kasih tau aja sama semua orang gitu. Bahwa? Mamahku lucu, gitu. Oh mamahku lucu. Oh iya, iya, iya. Lucu mah jelek, beda tipis ya. Iya, iya. Sebelas-belas. Radia, apa hal yang bikin kamu khawatir sama mama? Nah... Pak, kalau mama nggak bakal ada pasangan lagi. Iya... Enggak, enggak, enggak bercanda-bercanda. Padahal fine-fine aja. Fine-fine aja. Udah ada pasangan, belum sih? Belum... Jawabnya lama ya. Terus minta approve dulu ya. Belum... Enggak, tapi Kamu khawatir itu? Atau khawatir mama dapet pasangan yang tidak membahagiakannya atau apa? Iya, lebih kayak gitu kali ya. Lebih dapet pasangan yang kurang oke kali gitu. Pasangan yang pasti harus balik ya, iya. Oke, back next, yang berikut Radia. Sikap aku yang mama nggak sukai dan berharap bisa aku rubah apa? Nah, selain itu tadi. Dari semua anak, aku punya anak tiga nih. Dari tiga-tiganya yang paling BM tuh dia. BM tuh apa sih? Banyak mau. Mama mau ini dong, Mama mau itu dong, Mama. Terus aja. Oke. Sampai mobil apa gitu kemarin jalan di depan kita Aston Martin. Iya, bercanda doang. Mau, mau dong beliin. Iya, besok ya. Cek aja online ada nggak. Belinya di topet. Dia suka gangguin kamu dengan minta ini, minta itu ya. Permintaan terajaibnya selain mobil mewah apa? Ada nggak? Apa ya, De? Enggak sih. Enggak ada yang aku beneran minta banget. Gak bilang cuma pecanda-canda. Tapi terus kalau dipecandain gitu terus, Ih, Mama pelit. Ih, Mama pelit. Keset ya, agak gitu. Untung lama daripada, Ma minta adek. Duh, kan susah. Ini apa nih yang nanya nih sekarang? Nanti beli di Carrefour. Oh, Mama. Mama yang tanya, Mama. Kalau harus menggambarkan sosok Mama dalam tiga kata, apa yang kamu pilih? Awas loh kalau nggak bagus-bagus. Apa sih, aku pulang sendiri jalan kakinya. Baik. Baik. Cantik. Cantik. Pelit. Ya, ya. Bercanda. Serius. Nggak, nggak, nggak. Aduh. Dia bikin image nggak bener nih. Anaknya pintar banget. Diamkan, diamkan, diamkan. Baik. Cantik. Baik. Bahagia. Bikin banget. Happy. Oh, bikin baik. Baiknya kayak gimana sih Mama tuh? Kayak Mama tuh nggak pernah bikin aku sedih. Kayak maksudnya selalu bikin aku seneng aja gitu. Nggak pernah kayak berantem atau apa gitu sama Mama tuh nggak pernah. Mama berantemin kamu nggak pernah. Kalau misalnya kamu lagi salah, Mama kasih taunya gimana? Selalu baik-baik gitu sih. Ngomongnya selalu dengan nggak. Nggak pernah yang. Nggak, nggak pernah. Dia berdiri di pojokan gitu nggak pernah. Nggak, nggak, nggak. Baiklah. Silahkan ada pertanyaan berikutnya. Mama sukanya aku punya temen cewek yang seperti apa? Nyaaah. Pertanyaannya lumpi banget ya. Pertanyaannya sesuai acara. Pertanyaannya sesuai acara. Pertanyaannya sesuai acara. Mama sukanya cewek yang seperti apa? Yang kayak sekarang juga Mama suka. Iya. Ya itu, ya itu. Ya pokoknya yang. Kelakuannya manis. Kelakuannya manis. Terus? Sopan. Terus ya sayang sama Radia. Mama, kalau ternyata cewek yang deketin Radia itu Lebih tua jauh dari Radia gimana, Mama? Terus gitu, Mama? Serem nggak sih? Serem nggak sih? Kadang gini. Lama menjanda benar Kapri yang bersama Iraebo ini ke Kasima. Wow, ada. Ya itu ya. Itu udah berapa kali acara rumi. Kita nggak punya buta yang masih. Kemarin itu juga udah keluar. Udah ya? Masih. 7 Maret 2017. Iya. Dua tahun yang lalu ya. Sekarang masih yang itu apa yang bukan? Eh nggak tahu deh. Udah di-prepink. Coba bertanya terakhir. Oke. Radia, apa yang kamu sebelin dari kebiasaan Mama? Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana tetap di Ruby. No Secret Club! Oke. Radia pertanyaan yang berikut. Apa dari kebiasaan Mama yang kamu sebel banget tuh apa? Biasanya kalau Mama kayak lagi stripping sinetron gitu jadinya waktu buat aku dan yang lain-lain dikit gitu kecil. Soalnya kan kalau syuting sinetron kan lama, terus nggak pulang. Terus biasanya abis itu, abis selesai strippingnya selesai. Apa yang dilakukan oleh Mama kepada anak-anaknya? Pasti ajak jalan-jalan sih pergi bareng-bareng gitu. Oh gitu? Terus dibeli-beliin apa gitu nggak? Nggak juga. Boong, boong, boong. Bukan percaya. Anak saya tukang bohong. Fitnah ya? Fitnah. Nah ini fitnah. Oke. Ma, terakhir Ma. Kasih tips dong gimana caranya mendidik anak laki-laki supaya jadi anak yang bertanggung jawab. Apa yang terpenting sih? Tiga hal. Ya pokoknya ada kayak tarik ulurnya lah. Jadi sahabat iya tapi jadi bener-bener figur ibu juga iya. Itu baru dua ya? Iya. Terus apa ya? Kasih kepercayaan sih. Kasih kepercayaan. Jadi kita udah didik dari kecil setelah itu ya kita nggak mungkin kekepin terus gitu kan. Kasih lepas tapi kamu tahu mana yang bener mana yang salah. Kalau dia salah dihukumnya apa? Pintes. Kayak gitu tepuk tangan.